Workshop pembuatan konten online untuk mendukung pemanfaatan pembelajaran berbasis blended learning Sebelumnya, kurikulum VT nama Bayu Sabutra SPD-MPD Aktivitas dosen pendidikan kimia FKIP Unila dan diperbantukan di pendidikan teknologi informasi program studi baru di FKIP Unila Tempat tanggal lahir, Mandala Sari, 17 Desember 1988, Lampung Timur Alamat rumah di Jalan Wai Kambas, Kemiling, Bandar Lampung Pendidikan S1, Pendidikan Kimia FKIP Unila tahun 2006 Kemudian S2 di UPI pada tahun 2015 Tugas tambahan saat ini di blended learning EduSmart, Helpdesk, Majalah EduSport sebagai pimpinan redaksi PPG atau Pendidikan Profesi Guru di FKIP Unila sebagai Helpdesk Dan di JPPK, Sinta 4 sebagai Pengelola Kemudian kegiatan non-akademik lainnya adalah di Industri Kreatif, Siva Harmony Kontakt email biodeismon.gmail.com HP 0899-2290-175 Baik, sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat secara keseluruhan Brandstorming EduSmart FKIP Unila ACID Ada beberapa bagian yang sudah ada di hadapan kita masing-masing Kita lihat sebelah kiri, itu lecture dan dosen Di tengah ada server, di sebelah kanan sendiri ada active Activated account Dan yang bawah adalah course Pertama, mahasiswa dan dosen itu mendaftarkan diri Dan akan diterima oleh Helpdesk, server ya Dalam hal ini akan dikonfirmasi baik dosen maupun mahasiswa Baik, untuk dosen akan di-enroll sebagai teacher yang bisa membuat mata kuliah Dan mahasiswa hanya diaktifkan saja Setelah itu selesai, maka dosen bisa membuat kursus dan mahasiswa bisa mengikuti kursus Sebelum lebih lanjut, kita akan melihat video tour website EduSmart FKIP Unila ACID Ketika kita sudah mengetik alamat websitenya EduSmart.FKIP Unila ACID Maka akan muncul tampilan seperti ini Nah, tampilan seperti ini Ini ada titik 3 di sini, kita bisa munculkan atau tidak Kemudian di sebelah kanan, ini kita akan login Ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun login Untuk masuk di EduSmart, maka Bapak Ibu sudah bisa masuk di sini Kita akan milih login di sini Klik, masuk Maka nanti akan muncul Bapak Ibu akan dibawa di halaman seperti ini Nah, setelah itu Nama pengguna yang sudah Bapak Ibu buat Ditulis di situ Dan passwordnya ditulis di situ Setelah itu, Bapak Ibu bisa Masuk Ini kalau di laptop sendiri atau komputer sendiri Boleh dicentang untuk mengingatkan password Jadi, nanti ketika Bapak Ibu mau masuk Tidak perlu untuk mengklik lagi Ah, sorry Hanya untuk mengklik Karena sudah tersimpan di sini Nah, setelah Bapak Ibu klik masuk Maka Bapak Ibu akan dibawa ke halaman seperti ini Ini adalah halaman EduSmart di dalamnya Nah, di sebelah kiri Di atas Kiri atas ini titik 3 Ini kita bisa munculkan Atau kita bisa hilangkan Ada beberapa bagian di sini Yang membedakan akun mahasiswa dengan dosen Adalah bagian di bawah ini Site administration Nah, site administration ini Di Di Apa namanya Di Halaman EduSmart mahasiswa Itu tidak akan nampak di situ Karena tidak bisa membuat mata kuliah Di sini hanya untuk dosen Setelah itu Bapak Ibu juga bisa melihat Ini di tengah-tengah ini adalah mata kuliah Yang sudah saya buat Atau setelah teacher buat Nanti akan muncul seperti ini Kalau belum buat Pastinya di sebelah sini adalah kosong Baik, setelah itu Bapak Ibu nanti dilihat sebelah kanan Bagian kanan ini Klik tanda panahnya Itu profile Nah, Bapak Ibu bisa membuat Profile foto Kemudian informasi nama Bapak Ibu di situ Untuk mengedit-edit Setelah itu Kita akan masuk ke site administration Di bagian ini Nah, ini Set administration Maka nanti akan Bapak Ibu dibawa ke Halaman seperti ini Nah, halaman seperti ini Ini Bapak Ibu artinya Untuk membuat mata kuliah Kita pilih set administration tadi Maka Muncul seperti ini Bapak Ibu pilih yang Courses Atau bahasa Indonesia Kursus nanti di situ Ibu pilih Add a new course Buat kuliah Mata kuliah baru Di sini Pilih ini Maka nanti akan muncul Seperti ini Nah Ini mata kuliah yang akan Bapak Ibu isi deskripsinya Pertama Di bagian atas ini Yang wajib diisi adalah Nama mata kuliah secara Lengkap Kemudian di sini adalah Singkatannya mata kuliah Dan kategorinya Masukkan di semester Yang sedang berjalan Saat ini Misalnya semester genap Tahun ajaran 2019-2020 Di jurusan Pendidikan Bahasa dan seni Maka pilih Sesuai dengan jurusannya Kalau jurusannya di IP Pilih IP Dan jurusan IPS IPA IPS dan jurusan pendidikan MIPA Pilih MIPA Setelah itu Kita akan melihat Di sini Start date Kita mulai perkuliahan itu Pada tanggal 10 Februari Ya Bapak Ibu 10 Februari Ini nanti dihapus saja Ini centangnya Dibuang Centang di bagian ini Dibuang saja Agar nanti otomatis Setelah itu Course ID number Di sini ID number ini Diisi dengan Kopel Kopel atau komak Baik setelah itu Deskripsi Di deskripsi ini Bapak Ibu Boleh mengisi Deskripsi mata kuliah Dan Di bawahnya lagi Ada course image Bapak Ibu Bisa mengisi Gambar Berupa gambar Ataupun foto Foto di halaman pertama Di kuliah Tempat kuliah Setelah itu Pilih Yang Diatur adalah Course format ini Pilih yang Weekly Weekly format Bapak Ibu Supaya mudah Nanti Sebenarnya bisa juga Untuk topik Setelah itu Klik number section Di situ Sebentar Loading Number section Di klik Di klik format Ketika sudah di klik Nah ini Maksudnya adalah Number section ini Lamanya Perkulihan Kita pilihkan 16 kali pertemuan Bapak Ibu Termasuk UTS dan UAS Pilih Nah kita pilih 16 Setelah itu selesai Jangan lupa Save Save untuk Red Room Kembali lagi Untuk mengedit Atau untuk Display Ini adalah Mata kuliah Yang sudah saya Edit Bapak Ibu Jadinya akan Seperti ini Misalnya Yang tadi itu Weekly tadi Pertanggalnya Itu kan Di sebelah kiri ini Nah sebelumnya Untuk memunculkan Dan menghidenkan Ingat Di sebelah kanan Atas kiri Ini Di bagian ini Nah Di bagian ini Adalah pertemuan Satu Sampai dengan Pertemuan 16 Ini sudah saya edit Termasuk Submateri yang Akan diberikan Kepada Kepada Mahasiswa Kelas mahasiswa Di channel Saya berikan foto Di tadi yang Pada saat awal Suruh mengupload Foto Suruh mengupload Sesuatu Nah saya upload Foto disini Maksimal foto Yang harus di upload Adalah 2MB Kalau Kurang akan Lebih bagus Dan saya berikan Deskripsi singkat Disini Setelah itu Ini Pertemuan Pertemuan ini Saya edit Ini pertemuan pertama Membahas tentang Kontrak perkuliahan Jadi Mengupload Kontrak perkuliahan Dan RPS RPS sudah saya upload Kemudian yang kedua Pertemuan kedua Klik Pilih Pertemuan kedua Teori konsep Belajar dan pembelajaran Dan seterusnya Sudah saya edit Disitu ada Bahan presentasi kuliah Kemudian ada Chatting disitu Kemudian saya berikan tugas Ada Nonton video juga Disitu Seperti itu Dan pertemuan tiga Dan seterusnya Nanti ini akan kita pelajari Bahas satu-satu Untuk Lebih Jelas ya Kemudian Partisipen Untuk peserta bisa mengikuti Ini bagaimana Kita mengatur Sebagai dosen Kita klik di Partisipen ini Maka nanti akan muncul Seperti ini Nah halaman ini Menunjukkan kita Bahwa Ini adalah Peserta Perkuliahan Yang sudah bisa masuk Kepada kelas kita Termasuk Disini adalah kita Disini saya Bayu Desmond Sebagai teacher Dan Ada dua Bu Anissa Meristin Sebagai teacher Yang sudah di enroll Nah setelah itu Bagaimana cara Agar mereka bisa masuk Maka kita akan pilih Gear Yang sebelah kanan Sebelah kanan ini Ada sebentar Ya Klik Pilih enrollment method Kita pilih ini Klik Ketika sudah di klik Maka muncul Halaman seperti ini Bapak Ibu Untuk bagaimana Mahasiswa bisa masuk Di kuliah kita Disini kan ada 30 user Artinya mahasiswa Yang sudah masuk Nanti ada berapa jumlahnya Nanti akan terlihat Disini Bapak Ibu Nah dipastikan Sebelah kanan ini Ini ada Tiga Tiga gambar Yang pertama Gambar kotak sampah Untuk menghapus Ini jangan di klik Ada Enable mata Kalau kita klik Disini Matanya tertutup Seperti ini Ini mahasiswa Tidak bisa melihat Matapuliah kita Sehingga kita harus buka Matanya Setelah di klik Nanti mahasiswa Bisa melihat Matapuliah kita Setelah itu Kita pilih Klik editor Edit Di sebelah kanan Gear Gambar gear Nanti akan muncul Pengaturannya disini Metodologi Pembelajaran kimia ini Enrollment Kita akan membuat Password Di mata kuliah kita Jadi mahasiswa Yang mengikuti Perkuliahan kita Ini akan kita filter Dengan cara Memberikan password Jadi khusus Mahasiswa yang Misalnya Dari pendidikan Kimia Kelas Bahasa Indonesia Itu dengan password Dikasih password Bahasa Kimia Misalnya Misalnya seperti itu Setelah itu Ini bisa terlihat Bisa Tidak terlihat Ini tidak jadi masalah Kalau yang ini Hanya untuk Menunjukkan ke kita saja Setelah itu Kita simpan Jangan lupa kita simpan Nah Ketika itu sudah selesai Bapak Ibu Boleh mohon share Ke mahasiswa tersebut Semuanya Agar bisa masuk Di perkuliahan Yaitu tadi Bapak Ibu Mudah-mudahan Bapak Ibu Bisa memiliki Gambaran terkait Dengan kuliah online ini Dengan menggunakan EduSmart Atau aplikasi dasarnya Yaitu adalah Yaitu Model Sihir Bapak Ibu Bapak Ibu